Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan gue Deddy Bedol Saat ini gue berada di gerbang 2 Pesona Kahuripan 9 Dan di video kali ini, gue akan ajak teman-teman untuk melihat progres pembangunan Blok G Untuk Pesona Kahuripan 9 Pokoknya pantang terus channel gue, jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen Sekarang Oke teman-teman, jadi posisi gue ini berada di jalan utama Pesona Kahuripan 9 Jadi gerbang yang kedua ya Dan ini di depan ini nanti akan dibangun pertokoan nih Jadi teman-teman yang pengen usaha, cuma kita belum keluar listnya, jadi kita mau jual berapa Nah untuk teman-teman yang ingin punya toko ataupun ruko, ini lokasi strategis banget Teman-teman tinggal pilih aja nanti disini Tinggal hubungin gue aja, tapi kalau untuk listnya kita belum keluar ya Tapi dari sekarang aja persiapkan kalau teman-teman ingin, pengen punya ruko tuh Nah disini untuk jalan utama Pesona Kahuripan 9 Jadi jalan utama kita di 10 sampai dengan 12 meter Nah disaat teman-teman datang kesini, akan disambut nih oleh teman-teman security kita nih Selamat sore Sore bang Teg, biasa kita mau lihat progres nih bang nih Dengan bang siapa? AAP Dengan bang AAP nih Bang, biasanya kalau konsumen datang lewat sini biasanya nanya dulu ke security atau seperti apa Terus diarahin, kantor marketingnya Tinggal lurus kesana aja ya Tinggal lurus ini Tinggal ke depan lagi Jadi teman-teman tinggal lapor aja ke security Mau ketemu Dedy Bedol misalkan Tinggal lanjut ke kantor marketing Maaf, thank you ya Kita mau lanjut lagi kesana Nah ini jadi untuk jalan utama ini Tetap kita isi sama tipe komersil nih Yang ini nih Tipe 4290 nih Nah posisi gue sekarang berada di blok G13 Jadi yang depan itu blok G13 Dan untuk kondisi blok G13 itu Untuk rumah komersil juga sudah mulai pembangunan ya Sudah sampai sopi Dan untuk rumah yang subsidi boleh nih Nah teman-teman pengen di depan sini nih Jadi di belakang ruko Pengen yang rumah subsidi di belakang ruko juga boleh nih Mumpung masih kosong Jadi dari sekarang lengkapin pesaratan Kita lanjut ke blok G12 Untuk blok G12 ini Komersil sudah kejar tayang duluan nih Jadi teman-teman yang mau komersil boleh Ya all in cuma 7 juta aja Nah ini juga boleh nih Jadi nomor 2 nya tetap rumah subsidi nya Nah untuk pembangunan baru sampai Batako tuh Ini blok G12 Siapa yang teman-teman udah pilih Di blok G12 Sorry Dan ini untuk blok G11 Ini kayaknya blok G11 udah ada yang milih disini nih Untuk komersilnya Jadi all in cuma 7 juta Tadi yang gue bilang Kalau untuk yang rumah komersil Kalau rumah subsidi all in sampai terima kunci 7 juta 405 ribu Ini posisinya Dan blok G10 nih Blok G10 Kondisi untuk rumah subsidi Ini sudah sampai ke Apa namanya ring balok nih Ya udah sampai kering balok Dan ini blok G9 Sembilan Iya betul Blok G9 Ini sudah sampai ke Pemasangan Sopi Setelah pemasangan Sopi Paling tinggal langsung ke Pemasangan Bajaringannya Teman yang minggu kemarin Yang sudah booking fee tuh Segera lengkapi pesaratannya ya Kalau bisa Jangan sampai seminggu Jadi Di saat lengkap persaratan Langsung pilih bloknya Mumpung masih banyak yang kosong Teman-teman Mau pilih yang deket jalan utama ini Nomor 2 ini boleh Ya untuk subsidi Jadi kita gak ada biaya Tambahan Teman-teman Mau deket taman Mau deket jalan utama Kita gak ada biaya tambahan All in pokoknya 7 juta 405 ribu aja Sambil kita lewat sini man Dan ini untuk Kondisi blok G6 nih Eh G5 sorry G5 Ini diisi sama rumah-rumah Komersil tipe 42 nih Sebelum kita ke subsidi Ini untuk tipe Oh 36 sorry Bukan 42 Jadi untuk blok G5 ini Diisi sama rumah Komersil Di depannya ini Blok F berapa nih Nah blok F ini juga diisi sama komersil Di belakangnya baru rumah subsidi Nah ini boleh nih Teman-teman yang pengen rumah komersil Boleh Disini All in cuma 7 juta aja Jadi mumpung Masih banyak unitnya Jadi masih enak tuh Milih yang kosong dimana Kira-kira Oh yang ini Atau yang ini Atau yang ini Masih banyak pilihan Dan untuk blok G5 Dan ini G6 nih G6 Dan untuk kondisi blok G5 Sudah sampai ke Pemasangan Sopi Tinggal Bajaringan aja Dan untuk placer Aci juga sudah Ini G5 G6 G7 G8 Ini menghadap ke Timur ya bro ya Nah jadi untuk yang blok G5 ini Yang rumah subsidi nya Berarti menghadap ke timur Kalau yang ini Berarti menghadap ke Barat Nah ini untuk Unit yang ada hub nya disini Kang Dan untuk blok gue G5 Ini sudah sampai ke Apa Placer Aci juga sudah Sudah sebagian Sudah diplacer Aci Kok ditutupin Kang Takut keujanan ya Kang Nah teman-teman Jadi Di saat cari rumah subsidi Yang kemarin sering gue Kasih tau pokoknya Di saat cari rumah subsidi Itu harganya sama Cicilan sama Persaratan pun sama Jadi paling gak teman-teman Lihat tipenya Tipe berapa sih Ya kan Tipenya tipe berapa sih Kalau kita disini 30 per 60 Ini yang hook nih Jadi luas tanahnya Kalau yang hook Ini rumah standarnya 30 per 60 Dan ini hooknya nih Ada 30 meter 3 kali 10 meter ke belakangnya Dan untuk blok G ini Kita lihat ke kiri sini nih bro Pembuangan airnya Katanya PK Eh PK Apa PK 9 Banjir gak sih Ya mudah-mudahan Gak sih ya Karena kalinya nih Yang kemarin kita lihat Ini tinggi banget Tebingnya Tuh Ya pohon aja Sampai di belakang Nah ini tinggi banget Sampai disini Ini yang Apa ya Namanya Ini kali ini Akan menuju ke Kali Cikarang Yang ada disana Dan ini untuk Blok G4 nih Nah blok G4 ini Juga ada Tipe komersil Yang 4290 Dan yang 3660 Dan 4290 Kenapa bro Kenapa Nah ini Kalau Tadi kita keluar sana Itu gate 2 tuh Kalau temen-temen Ingin ke gale marketing Berarti ikuti jalan utama aja nih Jadi tinggal belok Ikuti jalan utama Nanti ketemu kantor marketing Dan ini untuk blok G4 nih Bro Kalau kita sampai G1 Kayaknya jauh banget nih Ya Jadi kita rangkum aja ya bro ya Nah jadi untuk Blok G4 G3 G2 Dan G1 itu Sudah sampai ke pemasangan Sopi-sopi Mudah-mudahan di 2 minggu ke depan Untuk blok G ini Sudah selesai semuanya Gitu Jadi 2 minggu ke depan Dan untuk temen-temen Yang sudah pilih di blok G Mudah-mudahan di bulan ini Ataupun di bulan depan Sudah bisa akat kredit Dan untuk temen-temen yang Belum booking Gak tau deh akat kredit ke kapan Jadi segera aja ke booking fee Jadi sebelum booking fee Paling gak Konsultasi dulu dengan saya Kita ngobrol dulu Tentang pesaratannya Kita ngobrol dulu Tentang biayanya Sekalian kita lihat lokasinya Gitu Mungkin sampai disini aja Informasi yang bisa gue berikan Mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat temen-temen Salam dari gue Deddy Bedol Salam dari Hilman Salam dari Pesona Koripan Di saat berkunjung Jangan lupa pasportnya Bertemu dengan Deddy Bedol Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.